Menjelang Idul Adahas 1439 Hijriah, Senin pagi, Sekda Provinsi Jambi beserta tim gabungan Satgas Pangan melakukan sidak di pasar tradisional Angso Dua Kota Jambi. Dari hasil sidak ditemukan harga pangan relatif stabil. Dua hari jelang Idul Adahas 1439 Hijriah, Pemerintah Provinsi Jambi beserta tim gabungan Polda Jambi dan instansi terkait menggelar sidak di pasar tradisional Angso Dua Kota Jambi. Sidak yang dimulai pada pukul setengah tujuh pagi ini, tim bergerak mengecek harga pangan di pasar Angso Dua Jambi dimulai harga cabai, ayam, dan harga daging sapi. Dari pantauan yang dilakukan, harga pangan tersebut relatif masih stabil. Cabai merah berada pada kisaran harga Rp24.000 per kilogram, cabai rawit berada pada kisaran harga Rp30.000 per kilogram, daging ayam broiler berada pada kisaran harga Rp32.000 per kilogram, ayam kampung berada pada kisaran harga Rp55.000 per kilogram, dan daging sapi berada pada kisaran harga Rp120.000 per kilogram. Sekda Provinsi Jambi MD Anto memastikan, harga sejumlah bahan pangan di pasar Angso Dua terpantau stabil dan sok cukup hingga berakhirnya Hari Raya Idul Adha. Hari pantauan kita, di lima komponen yang biasanya selalu naik mengikuti tren menghadapi hari-hari besar keagamannya, ternyata harganya masih dalam kategori stabil. Tidak ada kenaikan dan juga tidak ada ujolan. Artinya harganya stabil, stok barangnya cukup untuk masyarakat menghadapi hari di Jurnal Adha pada hari Rabu yang akan datang, dan mudah-mudahan melalui mass media akan mengharapkan dan menghimpau kepada masyarakat. Jangan ada khawatiran bahwa khusus pasar Angso Dua ini di Jawa Rini tidak ada ujolan harga, tidak ada kenaikan harga, dan stok barang cukup.